Intro Film Kutukan Sembilan Setan menjelaskan kisah horror yang cukup menarik Film Kutukan Sembilan Setan menjelaskan kisah tentang 5 sahabat yang cukup berikut Kebetulan mereka sedang mengadakan liburan bersama ke suatu tempat Kelima sahabat ini tidak pernah mengalami masalah yang serius dalam pertemanan Apalagi minjem uang puluhan juta Kemudian mereka mengatur rencana keberangkatan menuju ke Gunung Bromo, Jawa Timur Bromo adalah tempat mereka akan berlibur, menikmati pemandangan, serta menghabiskan waktu bersama Siapa saja kelima sahabat itu Mereka adalah Ferti, Sara, Devon, Miko, dan Lia Walaupun tertiri dari cowok dan cewek, tidak ada yang menaruh perasaan Satu dengan lainnya, apalagi culas, gelapkan uang Hal yang membuat mereka memutuskan untuk ke Bromo adalah gagalnya liburan tahun lalu Sebenarnya mereka sudah merencanakan liburan jauh-jauh hari Tetapi ada halangan yang tidak bisa mereka tinggal Film Kutukan Sembilan Setan memperlihatkan kelima sahabat yang mempersiapkan segalanya Termasuk armada dan kebutuhan penginapan Salah satu dari mereka ada yang bertugas untuk mencari penginapan Devon adalah orang yang harus mencari villa sebagai tempat mereka tinggal sementara Karena mereka adalah anak-anak orang berduit, bukan gaya elit, ekonomi sulit Akhirnya minjam duit, sudah pasti mencari tempat yang bergengsi Tidak asal memilih villa karena menyangkut kenyamanan tidur Hal ini membuat Devon cukup kewalahan Selanjutnya masuk ke cerita mencari villa penginapan Film Kutukan Sembilan Setan menunjukkan Devon yang terus berusaha mencari villa penginapan Tak lama setelah mereka sampai ke kaki gunung Bromo Devon menemukan sebuah villa klasik Terlihat dari luar villa, villa tersebut sangat elok Walaupun tergolong villa bergengsi, khas kolonial Tetapi harga sewaan sangat murah Jarang ada orang yang menikmati hotel mewah Dengan uang yang cukup kecil Beberapa hari ke depan mereka akan staycation di berbagai wilayah hotel Film Kutukan Sembilan Setan menjelaskan bahwa rumah tersebut memang terlihat kuno Karena lingkungannya yang runggut Membuat rumah ini terlihat seram Awalnya mereka berdebat untuk memilih villa Mereka berpikir ke depan karena takut jika terjadi apa-apa Namun semuanya kembali meneguhkan hati Tidak ada yang merasa kurang ikhlas Perjalanan menuju ke Bromo juga berjalan dengan lancar Tanpa adanya halangan Kemudian kita masuk ke cerita Kutukan Film Kutukan Sembilan Setan Menceritakan bahwa Ferdi dan lainnya bersedia tinggal Mereka berusaha menerima pilihan ini Agar tetap bisa liburan bersama Ada rencana mereka tinggal bersama selama 5 hari liburan Ini akan menjadi waktu yang sangat lama Untuk menikmati keindahan Bromo Saat menginjakan kaki di tempat pujuan Rupanya wujud villa tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam iklan Karena penampakannya tampak menyeramkan Jadul dan tidak terawat Sempat merasa tidak enak hati Akhirnya kelima sahabat tersebut Benar-benar mendapat teror misteri Yang kejadiannya sungguh di luar nurul Tak manuk akal dan tak habis pikir Tidak jarang mereka melihat penampakan hantu Belanda yang cukup mengganggu Sehingga menimbulkan percecokan di antara kelima sahabat Mereka saling berselisih Ada yang mengungkapkan pendapat Ingin meninggalkan villa Ada juga yang ingin bertahan Karena sisa waktu menyewa Tinggal beberapa hari saja Walaupun sudah bersikap sopan Tetapi saja ada makhluk lain Yang mengganggu liburan mereka Satu persatu dari mereka Dihantui oleh makhluk menyeramkan Bahkan ada yang terkena Kutukan dari sembilan setan Yang mengganggu Kedatangan mereka Di villa itu Di tengah perdebatan tersebut Mereka juga bertanya-tanya Tentang siapakah pria Perempuan Serta anak gadis Berwajah Belanda tersebut Siapa juga sosok perempuan tua Yang penampakannya Selalu hadir bersama pria Dan seorang perempuan Belanda Hubungan apa yang terjalin Di antara mereka semua Film Kutukan sembilan setan Merupakan film perdana Dari produser Yang bernama Agustinus Sitorus Agustinus Sitorus Sebagai seorang produser besar Harapannya film ini Memenuhi dahaga Terhadap film lokal Film ini diproduksi Oleh rumah produksi Yang bekerjasama dengan PIM Victoress Dan Dynamic Victoress Sebagai distributor film Untuk membuat karya Yang menarik Tentu saja memerlukan Waktu panjang Untuk melakukan syuting Bersama artis terkenal Indonesia Sudah banyak yang tahu Bahwa film Kutukan sembilan setan Merupakan sebuah film baru Pada bulan Juni 2023 Kedatangannya Mendapatkan banyak sambutan baik Dari para pengemar Semua anggota tim Merasa suka Dengan skrip Yang dibuat Bagaimana kisah lengkap Dari film Kutukan sembilan setan Apakah liburan kelima sahabat itu Bisa berjalan dengan baik Tertarik untuk menyaksikan Kelanjutan kisahnya Dengan menguak misteri Dibalik teror menyeramkan Untuk melihat full film ini Bisa kalian saksikan Di bioskop seluruh Indonesia Pada tanggal 8 Juni 2023 Dan biasanya film horror Indonesia juga Ada di Netflix Setelah tayang di bioskop Saya pengisi suara channel ini Dan redaksi yang bertugas Sampai jumpa di video selanjutnya